Hai hadirin yang berbahagia merupakan acara yang ketujuh uran hikmah haplah atas syakur lihtitamid turus pondok pesantren al-mubarok manggisan yang ke-21 yang kami muliakan Bapak QI Haji Zulfa Mustafa dari Jakarta dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي إذا أراد بعبده خيرا يفقهه في الدين والصلاة والسلام على من اختصت أمته بتسلسل الإسناد إلى يوم الدين سيدنا وحبيبنا وشفعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين تسلسل منهم وإليهم تفقه العلماء من حين إلى حين أما بعد حضرات المحترمين para علم علماء para habaib وبالخصص pengasuh pondok pesantren al-mubarak al-mukarram romok yai haji nur hidayatullah al-mukarram para ulama dan habaib yang lain saya tidak bisa sebut satu persatu namanya insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya wabil khusus al-habib agil ba'bud al-habib tahir asgab al-habib ahmad al-latas al-habib ahmad al-qudban romok yai haji haidar romok yai haji abdul khalik bapak haji abdul khalik arif serta yang hadir wabil khusus sil khusus yang baru saja memberi sambutan yang sama-sama kita hormati bapak abdul kadir karding msi dari komisi tiga dpr beda nasib sama saya kalau saya habis ngomong biasanya disangoni pengasuh kalau beliau habis ngomong hadir nyangoni pengasuh nanti jadi sama-sama dari Jakarta Pak Yai tapi beda kalau saya disini biasanya pulang disangoni kalau orang Jakarta dpr datang ke pesantren nyangoni pesantren betul-betul alhamdulillah rahasia ini jangan ngomong-ngomong malam hari ini alhamdulillah saya bisa silaturrahim di pesantren al-mubarak dalam rangka haflah tasyakur lil ikhtitam lil ikhtitamid durus yang ke-21 ternyata saya baru tahu kalau putra Pak Yai ini Gus Awfai termasuk putra Romokei Haidar ini dulu sama-sama ngaji di tempat yang sama dengan saya di tempat Romokei Haji Sahal Mahfud di Kacen Pati oleh karenanya alhamdulillah saya bisa hadir di sini bagian daripada silaturrahim dan itu tradisi santri silaturrahim dari satu tempat pesantren ke pesantren apalagi dalam rangka menyambung sanat biasanya kalau zaman dulu kalau santri datang pada yang lebih sepuh minta sanat makanya saya datang kemari nanti minta sanatnya Kiai Nur Hidayatullah kalau boleh Kiai tadi saya sudah kasih apa dalam mukaddimah itu isyarat itu saya minta sanat itu tadi juga minta sanat dari Kiai Haidar hadirin hadirin wal hadirat pororawuh bapak ibu semua termasuk para santri yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau Pak Abdul Kadir ini orang Palu aslinya tapi karena berapa periode DPR Pak disini empat empat periode dari Jawa Tengah maka ngomong Jawanya Fasek saya orang Jakarta kelahiran Jakarta cuman ya pernah ngaji sebentar di kacin sebentar sebentar jadi kalau saya ngaji di kalangan orang Jawa ini saya minder orang Jakarta lahir di Jakarta kok ngaji di Jawa saya gak bisa bahasa Jawa maklum ya maklum gak kira-kira datus menawi mangke dalam ngomongi pun nikumboten Jawa oke oke saya minta dimaklumi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah tadi Pak Abdul Kadir Karding telah menyampaikan tentang gambaran secara umum tantangan santri dan bagaimana juga secara umum disampaikan tentang kelebihan santri dibanding yang tidak pernah nyantri sebenarnya sebagian ceramah saya tadi sudah diceramain beliau jadi saya tinggal nambahin dikit-dikit dalam bahasa saya salah satu keunggulan komparatif atau keunggulan santri itu santri itu di pesantren diajarkan dua hal satu diajarkan ilmu dan yang kedua diajarkan tanggung jawab ilmu atau akhlak al-ilmu syai'un ilmu itu sesuatu wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar sementara tanggung jawab ilmu itu sesuatu yang berbeda orang pintar punya ilmu belum tentu punya tanggung jawab akan ilmunya buktinya apa tadi kata anggota dewan kita negara ini menghabiskan anggaran satu triliun untuk makan anggota apa namanya anggota penjara bukan anggota dewan ini bukan apa namanya anggota napi lah itu anggota napi itu bukan orang sembarangan salah satunya tadi disebut mantan ketua DPR RI tidak perlu disebut namanya maklum minat dinibit daruro tahu semua lah kenapa Pak Karding sampai sekarang masih aman ini kira-kira beliau ini aman terus apa terus ini moga-moga beliau khusnul khatimah amin jangan ikutin pimpinannya itu ya kenapa ya karena insyaallah saya khusnul zon beliau ini dulu pernah nyantri karena pernah nyantri tadi punya tanggung jawab ilmu malu saudara-saudara masyaallah cari cari orang pintar banyak betul tapi cari orang benar susah sekarang ini kalau kita lihat ada polisi kok ditangkep lu polisi tukang nangkep orang kok ditangkep ada jaksa diperiksa tukang meriksa kok diperiksa ada hakim diadili tukang mengadili kok diadili yang kemarin itu 30 juta ditanggerang lah inilah apa yang saya sebut sebagai fenomena ada orang punya ilmu tapi tidak punya tanggung jawab ilmu dalam bahasa santri ada orang punya ilmu tapi tidak punya mas'uliyatul ilmi di pesantren kita ditanamkan oleh guru kita oleh kiai kita kiai menanamkan betul itu lewat nilai-nilai yang diajarkan kiai itu makanya bedanya pesantren pak bu dengan orang yang sekolah di luar kiai itu mengajarkan kesederhanaan kiai mengajarkan keikhlasan kiai mengajarkan kewaraan kehati-hatian ini yang barangkali seringkali tidak didapat di luar pesantren dulu saya punya guru punya guru lagi jadi mbah guru saya karena saya tidak pernah ngaji langsung namanya mbah padul senori masyur ini pensyarah kitabnya mbah hashim as'ari beliau banyak ngarang kitab salah satu kitabnya namanya kashfut tabari fibayani mas'alati salat tawrawih mbah padul itu masya Allah kiai alim guru saya mbah dula salam kurang apa waroknya mbah dula salam saya masih sempat ngaji dengan mbah dula salam orang pati menyebutnya mbah dula salam namanya kai haji abdullah bin zain bin abdus salam sanat fikih saya nyambung dengan mbah dula salam itu mbah dula salam itu terkenal warok gurunya atau sahabatnya juga yang saling bertukar sanat mbah fadol waroknya luar biasa mbah fadol itu santrinya gak pernah banyak sekali al-mubarok ini alhamdulillah saya dengar santrinya seribu tiga ratus kia ya alhamdulillah besar mbah fadol santrinya ya paling tinggi seratus turun lagi tapi orang yang ngaji biasanya ngaji menuakan ilmu ajib mbah fadol itu kiai tapi profesinya servis radio tip kipas angin rusak coba anda cari kiai jadi kalau mbah ada subuh ngaji jam delapan atau sembilan sampai jam sebelas buka toko servis radio mbak dad zuhur dilanjutkan sampai asar mbak dad asar terus ngaji lagi tapi mbah fadol itu punya target kalau sehari misalnya uang sekarang ya seratus lima puluh ribu lah misalnya andai kata beliau sudah dapat uang seratus lima puluh ribu jam sembilan pagi lalu ada orang datang bawa radio atau tip rusak itu mbah fadol menolak wis wis go balik tipmu radiumu montenopu mbah dino iki aku wis oleh duit cukup nek gelem kalau kamu mau yo selehno radiumu tapi tak garap sesu Allahuakbar zuhudnya konaahnya luar biasa cukup gak lo sekarang kok ada kiai pak kiai mubalek semalam ceramah dua tempat sono sono selidik punya selidik ternyata mobilnya masih kredit supaya bisa kebayar mbah fadol gak mau dan ajibnya mbah fadol ini mengajarkan tentang mas uliyatul ilmu tanggung jawab ilmu itu yang ini bagian daripada akhlak guru saya bilang bolak-balik mbah fadol itu ditawarin haji zaman itu haji belum musim umrah belum masih haji zaman itu beliau nolak anggota dewan datang ngajak ditolak pak ngajak haji bupati ngajak haji ditolak pengusaha ngajak haji ditolak orang kaya ngajak haji ditolak kata mbah fadol terima kasih ajakannya terima kasih insyaallah saya pengennya kata mbah fadol pergi haji karut duitku dewe leh kuluru dewe tapi bagaimana mau bisa pergi haji orang kalau sudah dapat 150 ribu tokonya tutup sampai wafat belum haji tapi waktu saya ngaji di hajin guru saya bilang mbah fadol aku ngerti senajan durung tau haji insyaallah kemuliaan disisi Allah di akhirat jauh lebih hebat daripada orang yang boleh jadi berhaji berkali kali insyaallah ini mbah fadol kenapa bisa beliau menolak ini belakangan saya begitu tambah dewasa ngaji kalau nate ngawas syarah min haji mahali oleh imam mahali oh disitu ternyata waktu saya ngaji di kacin ada cerita dibahas kalau seorang anak itu mau diajak pergi haji oleh orang tuanya boleh dia menolak untuk diajak pergi haji anak dijak orang tuanya haji ini aku aneh ini alasannya apa li'annahu kabirul minnah sebab haji yang diajak orang tua itu gede pengundat undatnya waktiren kau wang tua ini selek ribut lah ngomong aku bocah terima kasih karena wang tua di sekolah di pondok di haji nah ini gede pengundat undat oh dari sini saya paham kenapa dulu Masya Allah Mbak Fadhal itu diajak haji bolak balik oleh orang-orang itu gak mau khawatir gede pengundat undatnya di dunia dan di akhir subhanallah jauh dengan sekarang pak sekarang ini beliau paham lah banyak yang level level bawah ustad atau kadang-kadang di kampung dipanggil Kiai begitu sukses pilihan bupati sukses pilihan gubernur langsung minta diberangkatin umroh sama bupati betul lah ternyata ini jadi masalah saya mau cerita tapi tolong ini rahasia jangan ngomong-ngomong ya di Jawa Timur itu ada seorang bupati masuk kena KPK korupsi sekian ratus M singkat cerita dia ditengok sama anaknya seorang Kiai Gus Pulat lah Gus ini kemudian ngomong sama bupati pak bupati ya apa sama ini oh bupati gaji ini mungkin gede korupsi semua wakil duitnya enggak Pak bupati sampai ini kok sudah gajinya besar masih korupsi segitu banyak uangnya buat apa apa jawabannya jawabannya ternyata kata bupati itu gini Gus itu saya korupsi uang segitu banyak sebenarnya uangnya yang banyak buat berangkatin tim sukses umroh sama haji sekabupaten oh diaraku oh pantesan Mbak Padul Mbak Tempurun ini loh khawatir diungkit begitu disidang ditanya uangnya buat apa merangkatin ustad dan Kiai sekabupaten tim sukses haji dan umroh alangkah malunya para Kiai alangkah malunya para ulang pantesan Mbak Padul Mbak Tempurun lah inilah pentingnya ini santri belajar langsung dari Kiai selain belajar ilmu santri juga belajar akhlak langsung dari Kiai bagaimana waraknya bagaimana akhlaknya bagaimana zuhudnya bagaimana konaahnya Kiai insyaallah kalau masih memegang teguh ini santrinya nurun lah makanya kita doakan moga-moga Kiai Kiai ini bisa istiqomah amin iya apa tidak boleh kemudian memperbaiki bangsa boleh cukup Kiai itu menitipkan aspirasinya pada orang-orang yang dipercaya oleh Pak Kiai contohnya Pak Abdul Kadir insyaallah ini saudara-saudara al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhir ilmu itu sesuatu wa mas'uliyatul ilmi dan tanggung jawab ilmu itu sesuatu yang lain malam hari ini saya juga ingin menyampaikan kepada alumni atau yang telah diwisuda di pesantren al-mubarok putra maupun putri ulya maupun yang lain saya tidak hafal ada berapa Pak Kiai banyak ya moga-moga insyaallah anda semua setelah mendapatkan ilmu di pesantren ini kalian bisa menjadikan ilmu yang diajarkan oleh Pak Kiai ilmu yang manfaat amin tapi jangan cepat puas dulu saya hanya tamat aliyah pondoknya Kiai Sahal sama seperti putranya beliau ini cuman putra beliau sempat ke Libanon saya enggak hanya tamat aliyah kebetulan orang tua saya pas saya pulang sampai rumah pas sebulan ayah saya wafat jadi saya enggak sempat kemana-mana itu Mbah Sahal menyampaikan begini hei santriku saya ajarkan kalian ilmu sampai tamat telas tiga aliyah tapi kalian harus tahu dan harus meyakini bahwa apa yang kalian dapatkan ini baru ilmu dasar jadi katanya ilmu dasar ilman asasian tapi jangan salah dari yang ilmu dasar ini Bapak Ibu insyaallah kalau bahasa lainnya dikasih kunci-kuncinya ternyata ilmu itu biar dasar kalau manfaat insyaallah ilmu kita akan bermanfaat di masyarakat Allahumma amin saya tadi dijemput oleh santrinya Pak Kainur Hidayatullah di bandara santri beliau namanya Kang Yasin katanya cuma tiga tahun di sini tiga tahun sanawiyah tapi Alhamdulillah sekarang jadi bos tempe atau tahu sehari lima kintal Alhamdulillah lah berarti manfaat ilmunya tamat pondok bisa bikin tempe jangan salah paman saya juga sekarang masih di Indramayu ya alumni pesantren bakul tempe tapi tetap ngajar ngaji di madrasah di rumahnya tidak tinggal lah ini yang penting kenapa sebab yang bikin berkah ini walaupun kita kemudian berdagang bekerja jadi pegawai termasuk insyaallah jadi apapun seperti beliau-beliau yang penting jangan tinggal ngaji lah rasul pembetulan lo yang bikin berkah itu ngaji dulu ada kakak kelas saya pas soan pas saya sedang dengan Mbah Naveh Mbah Naveh itu putranya Mbah Abdullah salah tidak lama kakak kelas saya ini keluar keluar habis soan saya baru tahu ternyata itu kakak kelas saya ini sesudah tamat mesantren tadinya ngajar di madrasah ngajar di masjid kemudian usaha usaha singkat cerita buka material maju materialnya maju truknya banyak ngajar ngajinya ditinggal awalnya madrasah dikurangi jamnya lama-lama di masjid kurangi jamnya lama-lama babar belas gak pernah ngaji ngajar tidak ngaji tidak full usaha material rupanya Allah tegur Allah tegur apa bagaimana Allah menegur materialnya bangkrut datang ke Mbah Napek pas saya ada disitu pas waktu datang itu katanya Mbah kuloniki nembe disukani ujian kali gusti Allah ujian apa dan usaha kuloniku nge bangkrut Mbah 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 Nafa itu langsung jawab kata beliau wong 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 koyok 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 di uji koyok koyok di uji di uji uji wong apa di uji itu kalau dia orang Mbah bangkrut koyok 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 di uji ya jalan kata beliau saya masih ingat kamu angen-angen kenapa kamu yang dulu usahanya biasa tau-tau maju tadinya kamu ngajar madrasah ngajar di masjid dagang usaha usahamu maju tapi lama-lama kamu jauh dari pesantren jauh dari majelis taklim jauh dari masjid ilmumu rakma ilmumu tidak dimanfaatkan akhirnya Allah mengadab kamu usahamu bangkrut kata Mbah Nafi mulai meneh koy amal ilmumu sing koy nang pondok apa yang kamu dapat di pondok amalkan insyaallah itu yang bikin hidupmu berkah Allahumma ini saya pegang orang itu pokoknya apapun profesinya kalau dengan ngaji tidak berhenti insyaallah berkah amin petani ngaji berkah pegawai ngaji berkah apa saja kalau masih ngaji insyaallah berkah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah di hadapan kita ini sekarang para santri Indonesia khususnya santri al-mubarok dan semua kita ada dua tantangan cuma saya ingin memerinci lebih rinci apa yang tadi sudah disinggung oleh Pak Abdul Kadir Kardi apa tantangan kita kita ini umat Islam Indonesia khususnya santri pesantren dan orang NU khususnya tantangan kita satu kita ini punya tantangan untuk menjaga agama menjaga agama bahasa Arab Hifzuddin kedua tantangan kita ini adalah menjaga negara menjaga negara itu bahasa Arab Hifzul Wattal Hifzuddin menjaga agama kita jaga agama kita dari sisi apa agama Islam ini harus kita jaga meminjam istilahnya Imam Asyatibi dalam kitab Al-Muhafaqat min janibil wujud wa min janibil adem agama Islam ini harus dijaga dari sisi dia jangan sampai runtuh jangan sampai remah dan Islam harus dijaga dia harus kuat barangkali hadirin bertanya Pak lu apa yang perlu dikhawatirkan dari Islam di Indonesia kita ini di Indonesia Islamnya mayoritas betul lu yang harus dikhawatirkan ini adalah sisi lain bahwa di Indonesia ini sekarang kalau tidak dijaga agama yang muncul adalah orang-orang yang pahamnya salah dalam beragama atau orang yang salah faham dalam beragama faham salah sama salah faham itu lain yang salah yang fahamnya salah itu saya mengklasifikasikannya dua orang yang sekarang fahamnya bangsa radikal agama saya tidak mau disebut radikal Islam karena kalau radikal Islam kesannya hanya Islam ada orang Islam yang berfaham radikal radikal agama itu orang yang cara berfahamnya keras terhadap agamanya bisa orang Islam bisa orang di luar Islam nah itu yang suka gampang ngebom orang itu itu termasuk radikal agama di Cerbon ada polisi sedang sholat Jumat polisi sedang sholat Jumat dibom orang sedang sholat Jumat kok dibom salahnya apa lah karena ini mereka sudah pahamnya salah dari gurunya dianggap kalau yang namanya polisi tentara pegawai pemerintah itu tohut dianggap karena mendukung sistem kafir nah ini bahaya nah ini yang saya katakan tanggung jawab kita ini di Indonesia yang berat saudara-saudara saya kebetulan Alhamdulillah sering ngaji kumpul sama polisi sama tentara belum lama ngisi muludan di Kodamjaya Jakarta kalau ini aku nangis muludan waktu itu pangdamnya Pak Jaswandi mantan pangdam di Ponegoro sebelum saya berdiri MC mengumumkan hadirin diharap berdiri semua berdiri ribuan tentara kalau pikir ada apa kok diminta berdiri ternyata baca solawat Allah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salam Salam Alaika saya lihat ribuan tentara baca solawat air mata saya nangis Ya Allah kita tentara dibilang kafir nangis saya melihat tentara baca solawat mulu dan dibilang kafir kalau saya salut tentara selawat tentara dibah rawi berjanji apal kalau saya nangis sama kayak saya nangis kalau lihat santri sarungan apal Pancasila apal Pancasila orang lihat Alhamdulillah apal lah ini lah lah ini orang yang nasionalismenya hebat kayak tentara polisi pegawai ternyata religisitasnya rasa cintanya pada agama hebat siapa bilang tentara tidak cinta agama siapa bilang polisi tidak cinta agama lihatlah mereka pada kehidupannya sehari-hari dulu Jawa Timur kalau pengawasan dan Bojonegoro pernah kapoldanya itu namanya Irjen Anton Bahrul Alam zaman jadi kapolda Pak Anton Bahrul Alam itu ini cerita polisi-polisi Jawa Timur dari mulai kantor polda masjidnya sampai polres sampai polsek polisi wajib hataman Quran dari pagi sampai sore hatam 30 seminggu sekali gara-gara kapoldanya santri Alhamdulillah polisi-polisi di Jawa Timur mau tidak mau belajar ngaji Quran dampak positifnya santri guru madrasah diniah laku ngajarin polisi ini tadinya polisi kan jarang manggil ustad guru madrasah kecuali kalau ada orang kesurupan inilah orang yang pahamnya salah ini mulai ada di Indonesia makanya tugas santri-santri pesantren NU menjelaskan mereka ini cinta agama kita juga harus menjelaskan pada orang yang salah paham terus pada kita yang salah paham ini bangsa saudara-saudara kita juga orang islam orang wahabi dan teman-temannya wa'alihi wa'ashah yang sering salah paham dengan amaliah amaliah NU nah ini santri harus bisa menjelaskan mohon maaf jangan sampai justru santri terpengaruh kalau orang NU itu bisa menjelaskan santri bisa menjelaskan insyaallah orang-orang yang tadinya salah paham dengan kita pesantren dan dengan amalan NU insyaallah mereka jadi hormat pada NU Tahadus bin Nikmah Tahadus bin Nikmah sudah 10 tahun lebih saya mengajar di masjid-masjid Muhammadiyah ini masjid-masjid Muhammadiyah yang tanda tangan itu Profesor Dr. Ramin Rais malah saya juga diundang muludan sama Pak Din Samsudin di masjid di rumahnya di Pejaten Village waktu pertama kali diminta ngajar di masjid Muhammadiyah asli Muhammadiyah saya tanya pengurusnya namanya Haji Sofyan Pak Haji ini tidak salah sampai ngundang saya ngajar di sini tidak kita tahu kalau Bapak ini orang NU lo tahu dari mana saya orang NU kelihatan dari sarungnya Wallahi ngomong begitu saya mau tanya sampai minta saya ngaji di sini apa tujuannya sengaja Pak sengaja supaya orang Muhammadiyah itu katanya tahu tentang Amalia Amalia NU langsung dari orang NU tahu tentang Manhajul Fikri cara berfikirnya orang NU langsung dari orang NU cara berfikir itu lebih luas dari sekedar Amalia orang NU itu moderat tasamuh toleran seimbang itu cara berfikir kalau Amalia ya tahlilan dikiran ziaro kubur tawasul ketika mereka minta seperti itu saya sebagai santri yang dulu dipesantren 6 tahun sama kayak sampean semua para santri ini tertantang saya mau tidak mau saya baca lagi bagaimana saya bisa menjelaskan Amalia Amalia kita pada orang yang selama ini salah paham dengan pesantren salah paham dengan NU banyak yang salah paham dijelasin dalilnya tentu yang tidak cukup saya jelasin di sini tahlil dalilnya ini ziaro kubur dalilnya ini hal dalilnya ini tawassul dalilnya ini sampai tiang Muhammad dan itu kritis Pak Pak itu orang NU itu suka bikin acara-acara yang kelihatannya musyrik ya loh musyrik bagaimana itu kalau ada orang mau hajatan sering naruh bawang bumbu dapur di atas genteng katanya biar enggak hujan bukannya itu musyrik naruh saja oh bukan kata saya itu kalau ada orang kampung yang kebanyakan orang NU kalau mau acara hajatan naruh brambang naruh bumbu dapur di atas genteng itu namanya bukan sajen namanya apa itu kata saya namanya materialisasi doa berdoa menggunakan media benda pusing 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 umumnya orang Muhammadiyah kritis ada dalilnya pak wadau ya yang mengajar amalan pasti ada dalilnya dalilnya pak gini lho orang doa itu jangan anda pikir semuanya pakai lafad verbal Allahumma ya Allah dugusti kadang-kadang doa itu pakai benda coba sampai buka pas kanjeng nabi sholat istisqo selendang kanjeng nabi diwalik yang di atas jadi di bawah yang di bawah jadi di atas yang di kanan jadi di kiri yang di kiri jadi di kanan apa itu lah itu isyarat doa pakai media serban seakan-akan minta pada Allah yang merubah keadaan rubahlah dari kemarau menjadi hujan itu satu kedua coba sampai buka itu ada hadisnya dulu saya ngaji buluhul marom kanjeng nabi pernah melewati satu kuburan tiba-tiba nabi berhenti kata kanjeng nabi sedang disiksa dikubur dua orang ini kelihatannya dalam dhohir pandangan manusia disiksa bukan karena mengerjakan dosa besar tapi dalam pandangan Allah keduanya sedang mengerjakan dosa besar ketika hidup apa nabi jelaskan yang pertama disiksa karena ketika dia hidup suka adu domba suka memprovokasi suka menyebar hok dan jadi koordinator demo ini pak karding koordinator demo disiksa disiksa ah yang satunya kata kanjeng nabi ini disiksa karena ketika dia hidup ketika hidup menawi maaf kenjing nguyuh nikum batun cewo cuman mojok di tembok habis itu disentil tiga kali til til luda asing guyu pengalaman lalu nabi ambil pelepah kormah ini dikenal dengan sebutan hadithul jaridah hadis pelepah kormah dibelah oleh nabi ditancapkan satu di kuburan orang yang ketika hidup suka ngadu domba orang menyebar hok dan lain sebagainya menanamkan kebencian kepada sesamanya yang satu oleh nabi ditanamkan di kuburannya orang yang ketika hidup maaf kalau kencing tidak pernah cebok nabi berkata moga-moga keduanya diringankan siksanya selama pelepah kurma belum kering nah itulah kata saya itu nabi berdoa menggunakan media benda bendanya pelepah kurma itu yang muhammadiyah itu masih ngejar aja kritis muhammadiyah ini biayi katanya kalau kita mengikuti nabi ya kalau kita mau berdoa dengan menggunakan media benda mestinya kita menggunakan pelepah kurma bukan dengan berambang atau bawang merah saya jawab diberbes luruh kormu wangel itu awalnya ngajari biayi berbes tiang berbes ini panen begitu panen hujannya gede terus setiap hari datang ke kiai pak kiai kalau hujan terus ini nanti berambang saya bosok kata kiainya selenondur gendeng keturutan manjur lama-lama ini kiai hajatan selenondur berambang tambah manjur tambah lombok tambah bumbu dapur lengkap nah inilah saudara-saudara contoh bagaimana kita harus bisa menjelaskan kepada orang-orang yang pahamnya salah atau yang salah ini tantangan santri tantangan santri santri NU di luar sana saya tinggal di Jakarta pak kiai mas karding ini juga pahamlah kota besar tantangannya beda dengan di Wonosobo Wonosobo insyaallah NU semua amin beda di Madura Madura NU semua paman saya Ki Makrup itu cerita tahun 70-an saking kuatnya NU di Madura Jawa Timur sampai sekarang saking kuatnya NU di Jawa Timur mau nyalon gubernur gak berani kalau bukan orang NU Jawa Tengah masih bisa digoyang-goyang ya kalau Jawa Timur kalau gak NU gak berani dua-duanya calon NU Kapolda mau dikirim ke Jawa Timur biasanya kiai Jawa Timur bilang sama Kapolri Pak Kapolri tolong kirim Kapoldanya sing seneng istighosah sing seneng mujahadah Panglima mau ngirim Pangdam juga begitu NU semua saking kuatnya NU di Jawa Timur Pangdamnya NU Kapoldanya NU Kapolresnya NU sampai pospol NU sampai saking kuatnya NU di Jawa Timur Masya Allah di terminal Bungu Rasih itu copet aja itu copet NU saking kuat tapi ini kan NU yang ada di kampung-kampung di kota besar sudah mulai Semarang Surabaya ya kan Jogja Malang ini sudah mulai kemasukan tadi yang saya sebut yang fahamnya salah atau yang salah paham lah inilah mau tidak mau santri-santri al-mubarok lah kelak ke depan yang harus bisa menjawab tantangan-tantangan itu semua amin ya ya saya memang tidak melihat langsung bagaimana mereka diwisuda tadi malam gaya tapi insyaallah dari wajahnya saya percaya ini santri-sini alim-alim semua amin kelihatan dari wajahnya Al-Quran sudah di luar kepala semua kepala dimana Al-Quran dimana tinggal sampai ini jangan malu-malu Pak Kiai kalau saya balik ke kampung saya ngaji di Al-Mubarok Wono Sobo Kemanggisan lah ternyata kok gak bisa ngaji ngisi-ngisi nipondo tenangin makanya kamu sudah demi sudah tambah ngajimu bagaimana amalin pelan-pelan saya itu mula ngaji mulai yang kecil saya pinah saya pinah dulu gak berani gede-gede lama-lama naik takri lama-lama naik syarahnya lama-lama berani kitab-kitab yang sudah mukoronatul madahib ya kenapa tadi saya percaya kata guru saya dulu beliau katakan kamu wistamat alia baleo kue baleo nekma amalno ilmu musing kue oleh nang pondok iki insyaallah man amila bima alima war rasahu allahu ilma malam ya'lam amalkanlah amalkanlah ilmumu barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu walaupun awalnya kitab kecil war rasahu allahu ilma malam ya'lam nistaya Allah akan memberikan ilmu yang dia tidak pernah pelajari sebelumnya di pesantren Allahumma amin laikum cekl nah tantangan kedua kita ini bangsa indonesia dan santri juga harus menjaga al-watan negara kita ini kenapa negara kita ini harus kita jaga ya karena kalau kita tidak menjaga negara kita ini bagaimana kita bisa hidup dengan aman damai termasuk bisa belajar dan ibadah kalau negaranya tidak aman betul atau tidak santri sini bisa menghafal al-fiyah karena wano sobo aman nek sampean saiki yang yaman santri yaman tentari sudah pada pergi seh-sehnya malah dari yaman itu ngungsi ke indonesia kalau ketemu anubib ulama yaman tentang gerang habis pengawasan muludan beliau menyampaikan saya diminta menerjemahkan dikit-dikit ke jamaah habis ngisi saya ngobrol sudah berapa lama datang indonesia alhamdulillah mundur sana setahun saya tanya dalam rangka apa ngungsi kata masya Allah sedih saya ma'aman ma'al a'ilah bersama keluarga masya Allah nangis yaman padahal masya Allah ulama-ulama besar di sana saya ke lubnan enam bulan lalu cuman gak ketemu Gus Aufang beliau di kampus saya dijamu sama duta besar ma'al sefir dan tunisi di lubnan ya Syekh Khazid Humaydi senior PMII lalu kumpul sama PCIN di lubnan hampir satu juta pengungsi campuran antara orang Palestina dan Syria padahal Syria masya Allah tempatnya Rijal wal-akabir tempatnya ulama-ulama besar Syriah tapi sekarang Syria kacau pas saya ke Jerman dubes Jerman waktu itu Pak Foke telpon saya saat saya di Belanda pengajian dengan PCI Belanda Pak saya ditengokin di Jerman saya nengok sampai Jerman saya ditunjukkan sebuah lapangan besar lapangan besar di Jerman di Berlin kata supir Pak dubes Pak itu hampir 300 ribu manusia ngungsi di Jerman karena Libanon kan podo-podo Islam Libanonnya Islam Syrianya tidak Islam Palestina Islam kalau di Turki mufti Turki Istanbul pernah cerita pada saya lebih dari 2 juta pengungsi dari Irak dan Syria ada di Turki ini kami-sami Islam ini ketiwasan dengan Eropa 300 ribu pengungsi Syria ada di Berlin 300 ada di Itali nangis makanya kalau melihat berkecamuknya negara-negara yang tadi saya sampaikan kita lihat Indonesia aman Alhamdulillah makanya harus dijaga Indonesia siapa yang menjaga ya kita semua termasuk para santri makanya kita bersyukur guru kita itu mengajarkan pada kita cinta dua hal jangan dibentur-benturkan satu ya cinta pada agama sekaligus juga cinta pada negara betul cinta pada Islam tapi juga kita cinta pada budaya jangan seperti kemarin yang satu mencoba untuk memisahkan antara cinta agama dan cinta negara atau cinta Islam dengan budaya ini ekstrim dua-duanya buat kita para santri budaya kita cintai selama tidak bertentangan dengan agama begitu juga negara kita cintai karena di Indonesia lah kita saudara-saudara Alhamdulillah bisa belajar ngaji bisa bisa ibadah bisa menyebarkan agama kalau dua-duanya kuat insyaallah bapak-bapak ibu-ibu apa kita tidak boleh bicara syariah saya bilang boleh bahkan wajib orang Islam di Indonesia itu memperjuangkan syariah cuma dengan cara-cara yang konstitusional bahasanya DPR dengan cara-cara yang konstitusional itu bagaimana ya titipkan aspirasi bapak-bapak dengan anggota dewan nyatanya di Indonesia ini syariah sudah banyak apa undang-undang perkawinan syariah undang-undang perbankan syariah tahun berapa saya lupa 2002 atau 2003 di Indonesia ini perjuangan syariah luar biasa salah satunya Indonesia mengenal dua perbankan bank konvensional dan bank syariah tapi ini memperjuangkannya dengan cara yang konstitusional boleh bahkan wajib saya katakan ini bahkan di komplek kodam di komplek polisi sampai ini polisi wajib memperjuangkan syariah tapi dengan cara yang konstitusional jangan dibenturkan antara cinta agama saudara-saudara dengan cinta negara kenapa dua-duanya penting kata Ibnu Khaldun agama kalau didukung oleh negara agama akan kuat negara kalau dipegang oleh santri-santri yang cinta beragama seperti yang disampaikan beliau insyaallah negara ini akan berkah dan makmur saudara-saudara itu agama didukung oleh negara contohnya apa keberpihakan anggaran tolong pak anggota dewan baik yang di Wonosobo di Jawa Tengah maupun yang di pusat madrasah pesantren anggarannya diperhatikan setuju nah itu namanya negara mendukung agama saya dengar di sini Alhamdulillah sudah mulai ada ma'at alih bagi apa ulah ulah ulya ma'at alih nah ini bagian daripada keberpihakan kalau negara itu mendukung agama kuat pak saya setuju sebab saya lihat beberapa negara yang negaranya maupun sistem kerajaannya mendukung agama itu hebat Saudi sebelum kemarin agak sedikit goncang itu contoh salah satu negara yang mendukung bagaimana agama hebat di negaranya walaupun pahamnya kita gak setuju tapi bagaimana dia mendukungnya kita setuju Saudi ini kubah muaddin mawan muaddin tukang adhan itu digaji negara saya pertama kali haji dengar adhan ini saudin ini nangis saking enak ini Allahuakbar 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 pertama kali dengar adhan dulu waktu haji kalau nangis saya lihat kanan kiri saya nangis semua senior saya alumni Medina dia cerita pada saya men-men temen kan men kalau sekarang bro-bro kamu tahu gak ini kenapa orang yang semua mendengar adhan mekah nangis kata saya enak soalnya ya kalau itu jelas cuman kenapa enak lah kenapa sebab muaddin masjidil haram masjid nabawi sama masjid kerajaan dirian pilihan gajinya waktu itu saya gak tahu sekarang itu muaddin masjidil haram saya kejuta sakit kuatnya negara pantas adhan enak adhan saya kejuta yang lain penuh penghayatan bandingkan dengan muaddin muaddin di wonosobo yang gratis adhan penuh pengharapan harap-harap cemas bainal kauf war roja nah Saudi itu sakit kuatnya anggarannya jangan lagi buat santri lah nanti ada istilah jirayatul mutafakih muaddin yang paling jelek di kampung masjid hukumah kalau kita sedang haji di masjid-masjid ya sekitar jarwal ya mahbas jin itu yang jelek itu ternyata gajinya lumayan wadhan wale' Allah waqman Allah waqman Allah waqman Allah waqman saya tanya kamrat tibuka syahriyat dia bilang i love wami adhendria duit sininya ya 5 juta kurang masya Allah makanya negara itu kalau ikut campur dalam arti mendukung yang positif kuat agama makanya supaya agama kita kuat negara harus mendukung orang islam harus memilih pemimpin-pemimpinnya yang islami yang santri baik di leg eksekutif legislatif maupun yudikatif nah ini saudara-saudara supaya ku puat saya setuju harus itu walaupun saya gak bisa ya kan tahu dirilah supaya kita kan bagi tugas Pakarding ya sampean di DPR saya ngaji sampean sing bagian urut duit ya ini bagi-bagi kan begitu iya gitu aja bagi-bagi sama pesantren maksudnya begitu nah ini saudara-saudara addinubilmulkiyabekoh walmulkubiddi niyakwah ini penting ini penting kalau tidak habis saudara-saudara terakhir karena sudah malam saya ingin menyampaikan kepada yang hadir dan juga diri saya semua mari sama-sama kita terus menanamkan rasa cilama sebab inilah saudara-saudara ternyata bentengnya umat Islam kenapa seorang ulama bernama Syahwaliullah Ad-Dahlawi beliau mengatakan pengarang kitab Hujjatullah Hilbaliqah dan pengarang kitab Al-Insaf Fi Asbabil Ikhtilaf kalau sampean katanya mau lihat Islam itu kuat syiarnya hidup di satu daerah katanya lihat dua lihat dua hal apa satu masjidnya loh masjidnya dilihat apanya bagusnya masjid bukan sekedar bagus masjid lihat sholat jamaahnya kalau cuman bagus pak masjid bu orang Islam itu asal kompak masjid bagus tapi masalah sholat jamaah belum tentu pantura itu dulu pantura sebelum ada cipali sampai nyambung cikampek itu masjidnya nih cakep cakep perkoro masyarakat kuat pengen punya masjid cakep sampai jalan pantura tiga lajur tutup tinggal satu lajur anak muda kemudian pakai apa namanya jaring yang tua-tua duduk di bawah pohon mangga pakai speker nyegat orang yang lewati saudara-saudara lemparkan saja lemparkan saja sedekah anda yang melemparkan selamat sampai tujuan yang tidak melemparkan saya tidak tanggung jawab oh dobeti nyumbang apa singkat cerita masjid pantura cakep semua tapi bagaimana sesudah jadi nah ini problem kita di tasik sahabat saya pernah sholat maghrib di masjid yang dibangun Ije Trisnawati istrinya Almarhum Edisud kanan jalan sebelum tasik itu mau pengajian teman saya itu sholat maghrib kaget masjid besar nah sembahyang maghrib itu yang sembahyang 11 orang 12 ini kiai 13 dengan supirnya selesai sholat ini kiai iseng nanya sama orang tasik papa punten didia didia 1 rw ayah 11 rt oh didia 1 rw ayah 11 rt paham entah pak disini 1 rw ada berapa rt dijawab oh disini disini 1 rw ada 11 rt kata kiai pantas yang sholat maghrib 11 orang berarti masing-masing satu perwakilan rt 1 rw nya 11 lah kalau begini model masjid bubar islam dalam arti siar nya habis makanya kata syawali allah dahlawi kalau mau melihat islam hidup lihat masjid dari sholat jamaah itu satu tapi yang kedua kata beliau syawali allah dahlawi jangan juga lupa kalau mau lihat islam hidup lihatlah di daerah tersebut ada apa tidak madrasah ada apa tidak pesantren sebab masjid akan makmur kalau di sekitar masjid ada madrasah dan pesantren pasti kata beliau saya ingat Al-Maghfurlah Mbah Hudori Tegal Rejo Natematur Mbah Mbah Hudori Kata Mbah Hudori Tegal Rejo itu perumpamaan masjid karo madrasah atau pesantren seperti perumpamaan orang membangun lumbung padi dengan sawah mak gawe lumbung padi gede kau bikin masjid besar tapi enggak punya sawah kosong lumbung padi kau bikin masjid besar tapi di kampung situ tidak ada madrasah di kampung situ tidak ada pesantren maka sepilah masjid maka semua yang hadir disini bapak-bapak pororawo dari manapun kalau sekarang panjangan sami menitipkan putra-putrinya di tempat pak kiai nur hidayatullah nanti kalau pulang tolong anak-anaknya suruh berjuang merintis majelis taklim atau madrasah atau minimal kalau belum bisa pesantren madrasah dunia kenapa sebab dari situlah insyaallah agama akan hidup Allahumma amin inilah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah moga-moga apa yang yang saya sampaikan bermanfaat insyaallah dan moga-moga pula seluruh santri al-mubarak ya dijadikan ilmunya ilman nafi'an amin dan orang-orang tuanya yang menitipkan putra-putrinya di pesantren ini juga diberikan keberkahan hidupnya karena mau memperjuangkan putra-putrinya menitipkannya di pesantren ini sekian dari saya mohon maaf sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang berbahagia sebagai acara yang terakhir akan ditutup dengan doa yang kami mohonkan kepada Gai Haji Abdul Halim Ainul Yakin Al-Hafid Bismillah Salamualaikum iman à bobi kutra dik waj'al quluban amm stakirotan malayka duk wali jamika ramah tlilga awliya kablossakin ulhammin ya muqullib al-kulub sabit culuban al-alatinik ya muqullib al-kulub sabit culuban al-latinik shalallah ala sayyatissalam sifan arba bin jadam mansifun wassalamun allal mushalil hamdi wabla'ala min al-fatihah hadirin yang berbahagia demikianlah acara demi acara haflah atas syakur lihtitamid turus pondok pesantren Al-Mubarak Manggisan yang ke-21 telah selesai apabila dalam kami menghantarkan berlangsungnya acara banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton